Kota ini sedang dilanda gerimis, tatkala jalan hidupku ditaktirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali berbicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku hidamkan tanganku di dalam genggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang ku bangun selama ini, runtuh dalam sekejap. Padahal, percubaan kita begitu sederhana, tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan pada pujangga. Meski begitu, bagiku kau istimewa, melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan, aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin, kau adalah malaikat sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan dulu pergi. Aku tidak ingin pulang ke rumah lalu berlama-lama mengatapku membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk ku biarkan perkeliaran di eliminasi. Sudah, duduk saja di sebelahku. Hingga di penghuyung zaman bila perlu. Aku takkan keberatan. Jangan tanya kenapa. Logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan mulung itu pada jantungku yang berdebar. Saat tenggelam dalam senyumanmu. Meski ku tahu, senyumanmu untuk saat ini hanya bahasa-bahasa normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku. Berharap telah dapat ketemui senyumanmu yang sesungguhnya. Dan jika tidak berlebihan, akulah orang yang membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur diri. Menyisakan wangi yang pekat mewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab. Kau tinggalkan aku termabuk sendirian. Jika Kasmarang adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa demi menatap matamu sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.